oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel masih di ischandar channel ya oke baik kita sekarang masih membahas seputar oli ya kita akan mereview 3 oli untuk motor matic ini ya yang pertama ini ada mp2 bawaan dari motor honda kemudian yang kedua ini cell ax7 matic yang 1030 dan yang ketiga sp2 juga dari honda ya Nah dari ketiga jenis oli ini mempunyai kesamaan ya jadi kekentalannya itu 10w30 ini cocok untuk motor-motor generasi terbaru ya kayak misal scooby beat vario pokoknya yang tahun-tahun baru ya soalnya sifatnya yang lumayan encer Oke baiklah kita review satu satu persatu ya tonton terus videonya sampai selesai jangan lupa like subscribe dan komen untuk mendukung channel ini agar terus berkembang untuk yang pertama ini ada ahm mp2 ya ini oli bawaan dari motor Honda pasti kalau di dealer dealer pasti disarankan yang ini ya soalnya ini ya bawaan dari pabriknya jadi ya hampir semua orang yang punya motor matic Honda ini pasti pernah memakai ini mp2 ya udah sangat terkenal Nah kalau dilihat dari kemasannya ini api servisnya masih api servis SL ya kemudian kekentalannya 10w30 ini cukup encer nah untuk bahannya ini kayaknya belum sintetik ya soalnya kalau sudah ada sintetik itu di kemasannya tertulis oli sintetik ini ya nah untuk yang di belakang kemasan itu ada keunggulan-keunggulannya yaitu ada beberapa mungkin bisa dibaca sendiri itu untuk keunggulan oli dari mp2 ini untuk yang selanjutnya ada ahm SPX2 ya ini udah full sintetik bawaan dari motor Honda juga untuk motor matic untuk dari segi kekentalannya kemudian api servisnya ini sama ya kayak yang mp2 tadi perbedaannya kalau yang yang ini SPX2 ini sudah full sintetik kalau mp2 ini belum belum sintetik atau mineral ya jadi kalau yang udah sintetik itu di pembakarannya bersih sehingga di mesinnya tidak bergerak dan membuat tarikan mesin lebih enteng ini karena termasuk encer ya jadi cocok untuk motor-motor tahun baru ini ya ya sekupi bit vario yang udah injection ya yang tahun-tahun baru pokoknya untuk yang terakhir ini ada sel advance ax7 ya ini kekentalannya sama juga 10w30 nah untuk bahannya ini udah semi sintetik ya jadi sudah di atas mp2 tapi masih di bawah yang tadi SPX2 nah untuk api servisnya ini malah masih di atas ini ya SPX2 ya sama mp2 tadi jadi api servisnya udah SM kalau yang tadi kan masih SR ya mp2 sama SPX2 di kalau kita lihat dari api servisnya ini masih lebih bagus dari SPX2 ya cuma kalau dilihat dari bahan dasarnya ini masih di bawah SPX2 soalnya kalau SPX2 itu sudah full sintetik ya kalau ini masih semi sintetik nah untuk harganya ini kalau dibandingkan dari ketiga oli ini paling murah ya kemudian nomor yang dua itu mp2 dan yang paling mahal SPX2 yaitu ya oke mungkin cukup sekian dulu ya review oli pada hari ini semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like subscribe dan komen terima kasih